Intro Babak final anjang turnamen sepak bola dalam rangka Hut PSKD Kaju usia 18 ke 54 tahun mempertemukan dua kesebelasan tangguh yaitu PSKD Kaju Aceh Besar PS Games Code Banda Aceh Babak final yang berlangsung alat itu digelar lapangan Kaju Kecamatan Baitu Salam Aceh Besar pada Sabtu 16 September 2023 sore Dua kesebelasan dari Aceh Besar dan Banda Aceh bertemu dalam laga final turnamen Hut PSKD Kaju usia 18 ke 54 tahun yaitu Sang Tuan Rumah PSKD Kaju, Kecamatan Baitu Salam Aceh Besar, PS Games Code Rukuk, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh Dalam laga final tersebut kedua kesebelasan menunjukkan permainan terbaiknya untuk bisa menjadi Sang Jawara Dari awal pertandingan kedua klub terlihat saling menyerang Namun dengan ribuan para pendukungnya pertengahan babak pertama Sang Tuan Rumah PSKD Kaju sukses membobol gawang game skor yang membuat kerudukan menjadi 1-0 Skor itu pun bertahan hingga turun minum Memasuki babak kedua ritme permainan terlihat semakin alot Beberapa peluang emas didapat kedua kesebelasan namun belum bisa merubah angka di papan skor Angka 1-0 pun bertahan hingga wasit meniup fluid panjang Sehingga sukses menghantarkan Tuan Rumah PSKD Kaju sebagai juara pertama hood PSKD Kaju usia 18 ke 54 tahun 2023 Ketua Asproh PSSI Aceh Benazir Adam yang turut menyaksikan langsung turnamen tersebut mengapresiasi turnamen hood PSKD Kaju usia 18 ke 54 tahun yang sukses berlangsung aman dan sportif sehingga babak final Menurutnya ajang seperti ini tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat tapi juga menjadi salah satu motivasi bagi para talenta muda Aceh Besar untuk menjadi pesepak bola andal dan profesional baik untuk tingkat daerah dan provinsi maupun ketingkat nasional Ini luar biasa pertandingannya fair play berlangsung sukses aman, damai, tidak ada kendala ini luar biasa tanpa kendala dan saya sangat puas menonton pertandingan kedua kesebelasan karena keduanya menunjukkan sportifitas yang tinggi itu yang paling penting kita lihat anak-anak muda ini dan saya sangat mengapresiasi ini untuk PSKD Kaju yang sudah menyelarakan ini karena ini tidak hanya sebagai hiburan masyarakat tapi juga ini menjadi penyemangat ya untuk talenta-talenta muda para pesepak bola dengan turnamen ini kita harapkan ke depan dapat terus ini dilanjutkan terus dapat dilaksanakan turnamen ini secara berkelanjutan saya kira itu Dalam kesempatan itu Ketua Panitia Penyelenggara Tarmizi mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung ajang turnamen Hood PSKD Kaju ke-54 hingga berlangsung sukses Dalam kesempatan itu Tarmizi berharap di Hood PSKD Kaju ke-54 tahun ini ke depan seluruh pihak sudikiranya berpartisipasi untuk bisa berbenah lapangan Kaju agar bisa baik dari yang sebelumnya sehingga para pemain bola bisa lebih maksimal dalam berlatih Harapannya semua orang harapan seluruh masyarakat Kaju yaitu untuk membenahi lapangan PSKD Kaju ke depan kami sangat mengharapkan itu atas durukan dan berpartisipasi dari semua pihak mungkin harapan itu saja yang kami sangat inginkan di atas warga Gampung Kaju Ajang turnamen ini memperebutkan total hadiah sebesar 25 juta rupiah dengan rincian top score total hadiah 1 juta rupiah best player 1 juta rupiah juara 3 bersama masing-masing 3 juta rupiah hingga 2 dengan total hadiah 7 juta rupiah dan juara pertama yang berhasil diboyong oleh sang tuan rumah PSKD Kaju dengan total hadiah 10 juta rupiah yang telah berhasil dan perhubungan yang telah berhadir dengan berhasilnya kebagian hadiah mereka berhasil dari Aceh Besar tim Liputan Aceh TV melaporkan selamat menikmati untuk kebanyakan